Pemirsa proyek Sodetan Kali Ciliung dipastikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnamakan selesai pada awal tahun 2017. Gubernur Ahok yakin proyek Sodetan itu akan mampu mengurangi banjir yang kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui proyek yang dimulai sejak akhir 2013 lalu ini telah mencapai 54 persen. Gubernur Ahok mengatakan pengerjaan proyek Sodetan terhambat akibat dari adanya gugatan warga di sekitar lokasi proyek. Proyek Sodetan Kali Ciliung dibangun di antara Sungai Ciliung dan Banjir Kanal Timur. Proyek ini digadang-gadang akan mampu mengalirkan sedikit air Ciliung menuju banjir Kanal Timur melalui Sodetan tersebut. Selain itu, Ahok juga mengakui adanya genangan air di berbagai ruas jalan utama di ibu kota akibat tidak maksimalnya saluran air karena terisi kabel-kabel. Kita kerjakan secepat mungkin supaya semua sungai, semua saluran penghubung itu lancar. Jadi konsep latasi banjir air itu adalah bagaimana air itu mempunyai jalan tersalurkan ke semua tempat. Nah pasti dia turun ke bawah. Nah kalau lagi nggak pasang ya pasti lost. Ya nggak ada masalah. Makanya saya bilang genangan di Jakarta begitu berhenti hujan, nggak akan lebih dari 7 jam logikanya. Karena semua penghubung udah mulai beres. Nah yang jadi masalah apa? Kadang jalan utama masih terkenang, bikin macet. Itu yang saya lagi coba atasi. Karena semua tali air kita selain kecil, itu di dalam saluran itu penuh kabel. Nah karena kita nggak mungkin bobok, gede. Nah itu kita coba atasi. Sementara itu terkait keberadaan kabel utilitas yang berada di saluran air dan menyebabkan genangan air bila hujan turun di sejumlah wilayah di Jakarta, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengaku telah mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Hingga saat ini Jakarta belum sepenuhnya bebas dari banjir yang melanda hampir setiap musim hujan datang. Dari Jakarta, Bramher Lambang, Metro TV.